Mari bersama-sama kita menyatukan diri, hati, pikiran, dan perasaan kita melalui doa. Kami memohon kau hadir bersama kami, Bapak, pada saat pelayanan firman ini dilayankan. Agar kami memperoleh kekuatan, kami mendapat nasihat, teguran, bahkan kemampuan bagi kami untuk melakukan apa yang tidak mungkin menurut cara dunia ini. Berkati dan sertai kami semua, agar engkau sendiri yang menyapa dan berbicara kepada kami. Kami memasrahkan hambamu dalam kelemahan dan keterbatasan. Biarlah hambamu boleh menyampaikan kebenaranmu, dan biarlah hambamu juga boleh mendengar bersama dengan setiap orang yang mendengar berita sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Matius di dalam pasal yang kelima, ayat 38 sampai dengan ayat 48 menyatakan demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat cahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingin di bajumu, serahkanlah juga cubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia seperti, kasihlah sesamamu manusia dan pencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganyaya kamu. Karena dengan demikian, kamu akan menjadi anak-anak bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasih orang yang mengasih kamu apakah upahmu, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat 48 kita membaca bersama-sama. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah pembacaan Idil Yesus Kristus. Berbagilah orang yang mendengar firman Tuhan, serta bersedia memeliharannya. Haleluya. Kabar baik Ibu Bapak? Bagaimana dengan Bapak Ibu yang ada di luar di depan sana, di samping kanan dan juga ada di bagian depan pos satpam? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, walau hujan sudah turun sejak kemarin, membasai Jakarta dan membuat dagigduk bagi kita karena rumah kebanjiran. Bahkan hari ini tempat kebaktian di kondok karya juga tidak dapat dilangsungkan, karena banjir. Dan kita juga agak sedikit mengalami kesulitan untuk berjalan menuju ke tempat ini. Tapi tentu tetap ada sukacita, karena hari ini adalah hari Tuhan. Bersama dengan saudara-saudara kita juga dari GPIB Betania, Cililitan, yang menyediakan diri untuk melayani dengan sukacita, pada hari ini kami sambut dengan penuh syukur kehadiran Ibu Bapak di dalam pelayanan hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Injil Matius adalah berita sukacita yang awalnya disampaikan kepada komunitas Kristen berlatar belakang Yahudi. Di awalnya, menulis Injil Matius ini menyampaikan Injil Yesus Kristus ditujukan pada saat itu kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Hal yang perlu kita semua ketahui, Ibu Bapak, sebelum mereka hidup menjadi pengikut Kristus. Mereka terbiasa menjalankan tradisi Musa. Menjalankan aturan-aturan yang disebut dengan hukum Torah. Namun aturan-aturan itu juga berkembang sesuai dengan pemahaman kala itu. Ada tambahan-tambahan tertentu yang mereka jalankan. Melakukan tindakan baik terhadap mereka yang melakukan kebaikan. Atau membalas kebaikan dengan kebaikan adalah hal yang biasa dilakukan. Oleh siapapun juga, semua orang bisa melakukan. Termasuk juga pemucukin yang disudutkan oleh masyarakat dan dianggap sebagai orang yang berdosa juga bisa melakukan kebaikan. Kebaikan. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Namun, tentu tidak bagi mereka yang dianggap merugikan orang lain. Yang merugikan dirinya. Siapapun yang merugikan orang lain harus mendapat bagian yang setimpal dengan apa yang diperbuang. Bahkan berkembang pemahaman di tengah-tengah mereka. Adanya satu kebiasaan mata ganti mata. Jadi kalau matanya kecolok, itu bales juga dengan mencolok. Mencolokkan ke mata orang yang membuat sakit. Gigi ganti gigi. Kalau menoncok, berkelahi, sengaja atau tidak sengaja, giginya rompol. Ibu bapak bales. Dengan menoncok sampai giginya rompol. Rompol satu bales. Dengan lepas sampai tiga atau bisa patah semua. Itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kala itu. Bahkan siapa yang menghilangkan nyawa, dibalas juga dengan menghilangkan nyawa. Apakah dengan menggantikan kerugian yang harus ditanggung, menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan, Bagi mereka yang mengalami luka, bagi mereka yang mengalami sakit, Tentu saja tidak ibu bapak. Namun dianggap puas bagi siapapun yang telah dirugikan dengan cara membalas dan membayar dengan apa yang dianggap setimpa. Kalau kita melikat dan hidup dalam situasi seperti itu, barangkali kita berpikir bahwa aturan semacam itu yang ditonjolkan adalah tindakan yang tentu tidak berberi kemanusiaan. Balas-balasan yang tidak baik dengan yang tidak baik akan boleh dikatakan mereka puas dan haus darah yang tidak upahnya dengan hukum rimba yang dijalankan di tengah-tengah kehidupan luas. Yesus yang hadir, lutus Allah. Tengah-tengah kehidupan bangsa itu mengkritisi keadaan tersebut dengan tetap memperhatikan siapapun yang terlukan, Siapapun yang tersakiti, siapapun yang diperlakukan dengan cara yang tidak benar untuk tetap menempatkan nilai-nilai kemanusiaan secara utuh. Bagi orang yang telah melukai dirinya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Namun yang terjadi, kasihilah sesamamu. Tapi siapa yang melakukan kejahatan, balaslah dengan kejahatan. Dan itu kenyataan sebagai pengikut Kristus, Ibu Bapak, mereka dan semua yang memutuskan menjadi pengikut-pengikutnya, saya, Ibu Bapak, dan siapapun diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak muncul dendam, tidak muncul kebencian, tidak memandang dengan negatif keberadaan orang lain. Tentu ini bukan persoalan mudah, namun itulah justru nilai-nilai yang diajarkan Kristus, nilai yang bertentangan dengan cara yang biasa dilakukan menurut dunia ini. Yesus tidak menginginkan sebagai orang yang dirugikan, menghajar orang yang menyakiti sampai Bapak pendur. Lalu, secara umum mengatakan puas, kalau sudah dibalas kejahatan dengan kejahatan, kan merasa puas. Tuhan justru tidak. Tidak boleh mencelakai orang lain. Yesus mengharapkan kebiasaan lama dengan sentuhan kasih. Bukan dengan balas dendam, dan kasih itu disertai dengan tindakan nyata, mengampungi. Tentu bukan perkara mudah untuk menggantikan kebiasaan yang melekat di tengah-tengah hidup yang dijalankan. Apa yang sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat dengan cara yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mengajarkan dengan cara menggantikan, dengan memperkenalkan aturan dan semangat baru. Yesus menggantikan apa yang biasa terjadi. Paling tidak, ada tiga contoh yang harus kita perhatikan dengan sesama. Apa contoh-contoh tersebut, Ibu Bapak? Kalau yang biasa terjadi balas-balasan, dan siapa yang duduk ikan, balaslah dengan cara yang sama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, matian diganti kematian. Tuhan Yesus justru mengatakan satu diantaranya adalah, Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Orang jahat kok tidak dilawan. Berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu susah. Berdoa bagi orang yang mengasih saja susahnya. Biasa kan kalau kita ketemu sejarah-sejarah kita, lalu sejarah-sejarah kita mau ujian, mau pergi kemana, saya dukung dalam doa. Bapak-Ibu percaya dia berdoa buat kita? Belum tentu orang berdoa buat sendiri saja susah ya. Saya dukung dalam doa. Berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan persoalan gampang, Ibu Bapak. Dan lebih lanjut, dikatakan jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, belilah juga kepadanya pipi kirimu. Ada diantara saudara saya, mau praktekan, dipraktekan. Saya tampar pipi kanannya dan menyediakan diri untuk ditampar pipi kirinya. Ada, kalau yang di belakang sana terlalu jauh ya untuk maju ke sini. Yang dekat-dekat saya ada yang bersedia untuk dipraktekan. Saya minta salah satu dipraktekan. Oh Bapak, aduh. Mari Pak, maaf. Sekali-kali naik mimbar ini ya. Ibu Bapak, puji Tuhan. Dokter Joko mau ya. Nanti kalau sakit diobati sendiri ya, kalau ditampar. Merasamu enggak Pak? Sedeng. Oh sedeng. Sudah minta diperhitungkan. Ibu Bapak, kalau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ada kebiasaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat ya, puji. Orang ditampar itu, ditampar pipi kanannya yang harus disediakan. Mengapa? Bagi orang Yahudi, yang saya bupa. Bagi orang Yahudi, menampar itu bukan dengan tangan kanan, Ibu Bapak. Karena orang yang menampar berarti punya kedudukan yang tinggi. Statusnya lebih tinggi. Dan dia menganggap dirinya sebagai orang yang benar. Dia memposisikan dalam tempat sebagai orang yang tidak bersalah. Dan orang yang ditampar itu adalah orang yang dianggap salah dan hendak dipermanukan. Sehingga mereka menamparnya itu dengan tangan kiri. Lalu dikatakan, jika ada orang yang menampar pipi kananmu, sesungguhnya menamparnya itu kan dengan tangan kiri. Tak apa? Tak teplok. Begitu ya. Tidak berani keras ya. Sedang ya. Jadi, berikanlah pipi kananmu itu ditamparnya bukan dengan, ini tidak sembarangan, Ibu Bapak orang Yahudi menampar. Tapi dengan tangan kiri. Nah, kalau dikatakan, berikanlah pipi kirimu. Maaf, pipi kiri. Menyediakan diri untuk ditampar pipi kirinya. Orang secara umum kalau menampar pipi kiri, gampang saja kalau di Indonesia tampar pipi kanan, pipi kiri. Kalau KDRT begitu ya. Menamparnya dengan tangan kanan. Mak blek begitu ya. Wah, kaget. Mak blek begitu ya. Tidak, Ibu Bapak. Kalau orang Yahudi menampar dengan pipi, Pak pipi kiri yang ditampar, tidak mungkin menampar karena yang digunakan adalah tangan kiri. Menampar dengan dibalik telapak tangan. Ini tidak sopan. Dianggap tidak sesuai dengan aturan Rabi Yahudi. Kalau Yesus mengajarkan, berikanlah pipi kirimu jika ditampar pipi kananmu. Maka sesungguhnya secara tidak langsung. Orang yang ditampar itu sedang meminta kedudukan dan hak yang salah. Karena dia tentu akan ditampar dengan pipi kanan dan dengan tangan kanan. Kalau ditampar dengan tangan kanan berarti orang tersebut dianggap mengakui kedudukan yang setara, sederacan. Saya tapi lebih tinggi dari macam-macam. Dari setara dan sederacan. Dan itu yang diajarkan oleh Yesus. Maturuan Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih. Malih ini. Oh jangan-jangan, nanti sakit ya. Sebenarnya tadi di dalam penatua yang disiapkan untuk ditampar. Tapi ada relawan yang menyediakan diri untuk ditampar. Ibu Bapak ternyata bukan sekedar tampar-menampar. Namun sesungguhnya Yesus menempatkan kesediaan untuk menyediakan diri. Ditampar pipi kirinya juga. Selain pipi kanan yang ditampar dengan tangan kiri secara umum. Yesus juga hendak mengajarkan. Adanya pengakuan untuk diakui. Di tengah-tengah kehidupan yang terjadi dalam masyarakat. Namun hal ini sulit Ibu Bapak. Apalagi jika kita diperlakukan dengan cara yang memalukan. Dengan cara yang tidak baik. Bagaimana mungkin kita menyediakan diri untuk diperlakukan dengan cara yang jauh lebih tidak baik. Dibalik kesediaan diri disakiti tentu tidak mudah. Seorang bos, seorang atasan, seorang yang menganggap dirinya benar itu mengakui kedudukan yang sama. Terhadap orang yang dianggap salah. Terhadap orang yang dianggap keliru. Yang kedua. Kalau ada orang yang mengingini baju kita. Jangan saja diberikan baju. Berikan juga jubahnya sekalian. Ibu Bapak. Ini bukan berarti terus membuat orang itu dipuaskan. Tetapi supaya menyadar. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan tidak hanya memberikan baju. Bagi orang Yahudi, Ibu Bapak, setiap orang memiliki baju. Sekalipun orang miskin, orang miskin itu punya baju lebih dari satu. Bapak-Ibu ingat saja lagu bubuk derita itu penyanyi dangdut. Makan sepiring, baju di badan, tapi syutingnya pakai bajunya ganti-ganti berapa kali. Jadi takutnya dia miskin tapi ganti bajunya berulang kali. Jadi tidak miskin sebenarnya. Bajunya tidak compang-camping. Orang Yahudi pun demikian. Sekalipun mereka miskin, mereka punya baju lebih dari satu. Tetapi tidak setiap orang mempunyai jubah lebih dari satu. Kalau ada orang yang meminta baju, dan baju itu barangkali untuk jaminan gade. Jangan hanya diberikan baju itu, tetapi juga berikan jubah yang dimiliki. Dan jubah yang dimiliki hanya satu. Bagaimana dia bisa berpergian, bagaimana yang bersangkutan bisa melindungi tubuhnya dari perubahan siklus, panas, dingin, dan lain-lainnya. Tentu tidak enak. Bapak-Ibu bisa nanti melihat dalam keluaran 22 ayat 26 sampai dengan 27. Bahwa jubah adalah hak setiap orang yang harus selalu ada padanya dan tidak boleh diambil oleh orang lain. Kalau ada orang yang mengambil bajumu, bukan hanya berikan baju, tetapi juga jubahmu. Yang artinya berikan juga hidupmu. Yang hendak Yesus katakan, sesungguhnya pengikut-pengikut Kristus, orang-orang Kristen tidak boleh mengandalkan hak-haknya. Tidak perlu memperdebatkan hak, namun yang jauh lebih penting adalah tugas dan tanggung jawabannya. Aku ini orang yang punya kedudukan, aku ini orang yang punya jabatan. Yang Yesus inginkan justru. Apa yang bisa kamu lakukan di tengah-tengah panggilan hidupmu? Lakukanlah semuanya itu dengan tanggung jawab. Dan hidup yang dijalani dengan syukur. Oleh karena itu, jangan kita merasa bangga. Aku sudah melayani Tuhan. Namun bagaimana hidup kita, orang Kristen, butuh untuk terus belajar Kristiani. Belajar menjadi seperti Yesus. Bukan sama dengan, karena tidak mungkin kita menjadi sama dengan Yesus. Belajar seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus. Hal yang ketiga, di tengah-tengah kehidupan masyarakat Yahudi, biasa terjadi di tengah-tengah mereka sebagai penduduk jajahan yang berkuasa siapa? Penjajah, tentu saja. Mereka dijajah oleh siapa? Bangsa Romawi. Dan bangsa penjajah itu tentu akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan, demi kepentingan diri mereka. Sejak zaman dulu itu ternyata sudah ada yang namanya TOS ya, Tidur Bapak, ada yang namanya ekspedisi. Dan tentu biasanya ekspedisi itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi penjajahan. Biasanya sama seperti ketika di Pulau Jawa ini dibangun jalan seribu kilometer dari Anyung sampai Panarukan. Yang disebut dengan jalur apa? Jalur Dengels. Itu kan sebenarnya untuk kepentingan berjajah. Dan salah satunya adalah untuk lalu lintas pos pengiriman barang demi kepentingan berjajah. Nah pada zaman itu Bapak Ibu, jika ada pengiriman surat, pengiriman barang itu akan ada kurir. Kurir yang berjalan dari satu tempat, dari satu pos menuju ke pos tertentu. Dan bisa terjadi pada saat surat atau barang ekspedisi yang dibawa itu ternyata yang bertugas itu sakit, yang bertugas itu berhalangan. Dan barang yang harus sampai itu kan sesuai dengan catatannya Ibu Bapak, sesuai dengan perjanjiannya, kapan harus tiba, maka penjajah punya hak untuk memaksa kepada siapa? Kepada penduduk seterba, kepada orang yang tiba. Nah Tuhan Yesus mengatakan, jika ada orang yang meminta kau berjalan satu mil, maka berikanlah dirimu untuk berjalan dua mil, dua kali lima. Satu mil itu anggap saja satu setengah kilo. Kalau ada orang yang meminta berjalan satu setengah kilo, jangan hanya berjalan satu setengah kilo, berjalanlah tiga kilometer. Tapi juga minta orang yang meminta itu untuk berjalan bersama dengan kita. Tidak hanya memerintah, tidak hanya nyuruh, tapi lakukanlah semuanya itu jangan dengan keterpaksaan, jangan dengan sungut-sungut. Jadi Ibu Bapak, yang Yesus ingin nyatakan adalah cara pandang dan tindakan yang berbeda dengan kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan apa yang muncul setiap saat. Namun dengan memberikan kelebihan, memberikan pengampunan, memberikan maaf. Sempurna dalam kasih Allah. Tentu bukan perkara mudah. Terlebih, bagaimana kita ketahui bahwa kita tidak mungkin mampu untuk mewujudkan tindakan seperti yang Allah nyatakan. Namun, harus kita ingat bahwa manusia diciptakan menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Ibu Bapak dan saudara-saudara ingatkan pada saat awal mula manusia diciptakan oleh Allah. Diciptakanlah manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Kalau saya ganteng, kata saya loh ya, bukan berarti Allah itu lebih ganteng dari saya. Bahwa kita fotokopiannya. Bukan wajah kemanusiaan kita. Segambar dengan Allah itu berarti mencerminkan atau mirip dalam sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Sifat-sifat Allah terwujud dalam kehidupan nyata melalui kebajikan pengampunan, damai sejahtera, kehendak yang tidak kenal batas, tindakan untuk terus mengusahakan yang terbaik bagi setiap orang. Bukan untuk diri sendiri, tetapi bagi orang lain. Dari apa yang dinyatakan Allah yang paling menonjol adalah kasihnya. Kasih itu apa? Ibu Bapak secara sederhana kasih adalah penorbanan. Kasih berarti memberikan apa yang dimiliki kepada pihak lain. Yang ditunjukkan baik kepada orang benar maupun kepada orang berdosa. Digambarkan sama seperti matahari yang menyinari orang baik maupun orang yang tidak baik. mereka semua mendapatkan sinar matahari. Allah di dalam diri Yesus Kristus telah menyediakan diri untuk menderita. sengsara. Sengsara berkorban. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yang Allah wujudkan melalui Yesus telah dilakukan oleh Allah. Dan semua itu diwujudkan demi kebaikan manusia. Bahkan dunia dan seluruh istri. menerima atau menolak itu adalah urusan manusia sendiri. Tentu yang menerima mendapat anugerah mendapatkan keselamatan. Lagi yang tidak tentu tidak memperoleh anugerah dan keselamatan. Tapi yang memperoleh selamat itu Nana. Istri saya yang memperoleh selamat maksudnya selamat triadi sesuatu orang. Memperoleh keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Jadi setiap orang akan menjadi segambar dengan Allah. Sempurna di dalam kasih Allah. Jika di dalam hidup yang memperlakukan kebajikan dan kasih Allah dengan bersedia berkorban mengampuni dengan cara tidak kena lelah dan memperjuangkan bahkan memberi dari kebiasaan-kebiasaan disakiti untuk memberi yang jauh lebih dari apa yang dilakukan orang-orang yang membenci Pak Joko menyediakan diri untuk ditampar pipi kanannya tapi pasti sudah tahu tidak tegalah kalau saya menampar Pak Joko ya sehingga hanya sebagai bentuk peradaan saja kebiasaan yang terjadi di sana kalau orang sudah dipermalukan tentu sulit untuk bisa merendahkan diri lebih dalam lagi karena yang terjadi tentu kapan punya kesempatan akan saya balas apalagi kalau ketemu sendirian kesempatan ya untuk saya habisi itu yang terjadi secara kemanusia bukan itu yang dilakukan cara yang berbentangan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan orang kita bisa dimampukan itu kalau kita menempatkan Yesus Kristus di tengah-tengah hidup yang kita jalani satu hal yang membuat kita segabar dengan Allah adalah salah satunya kasih yang tidak pernah berhenti memberikan perhatian kepada orang lain gerakan kakak asuh yang telah berjalan 15 tahun di GKI Kebayoran Baru ini yang tadi sudah ditayangkan sebelum kita mengawali seluruh rangkaian pelayanan dipergi atau kebakian kita menampilkan satu proses yang diwujudkan tidakkan kasih secara nyata yang perlu kita ketahui bahwa mereka memberikan perhatian kepada adik-adik yang dilayani tanpa pamrih tidak pernah mempersoalkan latar belakang mereka di tengah-tengah hidup Jakarta ternyata masih ada kesadaran gereja kita melalui para pemuda dan setiap pribadi yang menyediakan diri untuk mau peduli dengan memberikan pendampingan bimbingan dukungan untuk anak-anak yang terlantar dan tidak mendapatkan kasih bapak ibu jangan pernah membayangkan bahwa semua anak-anak yang dilayani yang berasal dari kelompok marginal adalah anak-anak yang sekolah dengan mendapatkan hasil yang baik karena sekolah bosan dan ada aturan jangan sampai dikeluarkan sehingga ada diantara mereka yang sudah kelas 5 SD tidak bisa membaca tidak bisa menulis bapak ibu mungkin tidak percaya kenapa karena kelas 1 tidak naik tidak bisa baca tidak bisa menulis tidak naik kelas tapi pada tahun berikutnya sekolah kan mengejar target jangan sampai ada yang tidak naik untuk anak berikutnya sehingga dipaksakan untuk naik di kelas 2 di kelas 2 dia juga tidak bisa membaca tidak bisa menulis tidak naik lalu tahun berikutnya naik sampai kelas 5 SD tidak bisa membaca tidak bisa menulis dan kakak-kakak asuk itu mendampingi mereka untuk membaca untuk menulis pelayanan itu bukan hendak mengkristenkan mereka karena bisa ditutup itu melanggar haknya melanggar hak anak-anak namun bagaimana sesungguhnya kristus dinampakan terhadap mereka melalui tindakan nyata di dalam diri kakak-kakak asuk dan para pendamping bukan kakaknya yang akan diidolakan bagi mereka namun bagaimana sesungguhnya kristus di dalam diri kakak-kakak pengasuk itulah yang hendak diwartakan kalaupun ada diantara mereka satu dua tiga dan tidak melepaskan kemungkinan mereka bersedia menerima kristus sebagai Tuhan dan jurus lamanya itu adalah karya roh kudus dan kakak-kakak asuk hanya menjadi agen kristus sendiri sama seperti kita ibu bapak sempurna dalam kasih Allah bukan karena kesempurnaan kita namun justru karena keterbatasan kita dan kita menjadi pengikut-pengikut kristus kita memperlakukan kehidupan di sekitar kita dengan cara yang berbeda dengan cara dunia ini tidak membalas kebencian dengan kebencian tidak mengakibatkan gigi ganti gigi mata ganti mata nyawa ganti nyawa tetapi memberikan orang yang memusuhi kita sekalipun memiliki nilai kemanusiaan yang sama dan kita menyediakan diri untuk berdoa barangkali suatu saat mereka juga menjadi sama seperti kita menjadi saluran berdoa bagi orang lain Tuhan itu amin amin selamat menikmati selamat menikmati